Hai hari ini kita akan berbicaranya tentang Hai apa ya saat orang tuh ya orang tuh bisa punya opsi lah ya bisa memiliki bisa tahu secara fisik dengan tentukan kemampuan tiap orang beda saat kalau semua harga 10 juta 20 juta 25 ya orang belum tentu lah memiliki nah kemarin saya akan memandu di video ini sambil kita ngobrol santai batunya masih potensi ini masih bisa dibilang unik dan kebetulan bahan karang nunggal ya bahan karang nunggal kebetulan bahan karang nunggal ini jadi sambil anda lihat ciri-cirinya sambil anda lihat eh karakter lalu ada potensi sekiranya ada potensi dan nanti Waisa akan memberikan saran Oke ketemu lagi teman-teman pecinta batu akib Nusantara negara dan internasional ya dengan sigur tengah nah eh sekarang langsung saja menyambung video yang sebelumnya jadi kawan saya Faisal Dewi Pan Sukma yang biasa bermain di batu unik antik sakral gitu nah hari hari ini eh kita akan berbicaranya eh tentang Hai apa ya saat orang tuh ya orang tuh bisa punya opsi lah ya bisa memiliki bisa tahu secara fisik dengan tentukan kemampuan tiap orang beda saat ya kalau semua harga 10 juta 20 juta 25 ya orang belum tentu lah memiliki nah eh kawan saya akan memandu di video ini sambil kita ngobrol santai rek batunya masih potensi ini masih bisa dibilang unik antik dan kebetulan bahan karang nunggal ya bahan karang nunggal kebetulan bahan karang nunggal ini jadi sambil anda lihat ciri-cirinya sambil anda lihat eh karakter lalu ada potensi sekiranya ada potensi dan nanti Faisal akan memberikan saran gitu Iya tapi saran ini memang bukan bukan saran istilahnya bukan patokan ya kembali lagi ke imajinasi jenis ini loh Iya betul oke saat eh langsung aja nih boleh 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 di apa eh ini baru sebagian lah ya ya ini cuman sebagian kecilnya saja ya yang ukuran kiloma dirumah yang agak gedenya ada ada oke nah ini gimana Sal ceritanya nih oke ini untuk yang ini ini bahan-bahan karang nunggal yang ada yang setengah saya olah ada juga yang masih utuh yang masih tertutupul nah ini ini buat rekan-rekan yang mau ataupun yang ingin mencoba mengolah dari bahan seperti apa itu kan bahan karang nunggal barangkali bisa jadi jackpot ataupun biar lebih wawasan tuh biar nambah karena kalau dari bahan bisa ada kata lebihnya gitu ya saya batu itu dua sisi mahal itu bisa job bisa jackpot tapi setidaknya kalau hari ini Faisal mengajak kawan-kawan semua melihat produk itu setidaknya mengenallah ya ya mengenal tapi Anda kalau misalkan ada kira-kira cocoknya ya cobalah di yang kecil-kecil ini sebelum sebelum didamalkan bisa kisaran berapa ini kalau ngomong lah ini kita nggak ngomong ini tapi gambaran aja biar orang untuk bahan yang ini yang saya bawa sekarang ini ya yang saya tunjukin yang kecil-kecil ini harganya ringan kalau ini untuk bahan ini di angka 100 ribu sampai 300 ribu saja nah itu rentangnya ya tapi kita nggak akan nggak akan inilah nggak akan ini yang 100 ribu itu kita yang penting kita lihat dulu aja karakternya nah oke makasal gimana saya untuk yang pertama ini ada ini satu Karamunggal yang ini ini coba salah sempat aja dah biar ini Hai ternama silam Nah ini cukup oke nah ini buat rekan-rekan yang mau mengolah karangunggal untuk bahan yang ini dia masih ada potensi nah ini seperti ini ini ada jumlahnya cuman ini dimensinya kecil ya Pak ya tapi untuk karakternya masih oke ini bisa di atau yang mau nyumbang olah boleh ini udah kelihatan tapi yang ini kesulitannya apa Biar orang tuh tau gak kita ngomong manis lah ya kesulitannya ada dimana nah untuk yang ini sendiri kesulitan yang bahan yang ini ini di sebelah sini ini bisa tembus ke dalam bisa enggak yang ini bisa apakah cuman di luar di kulit atau ya bahkan di gosok bisa jadi ilang juga nah itu yang tadi risikonya bisa jackpot bisa jeng karena prinsipnya kan orang gak tau dalam batu nah betul seperti itu kalau sama alam kan kita gak bisa mempatok tapi kalau untuk mengenal harga 1 sampai 300 lumayan lah ya deportif banget itu deportif banget kalau misalkan mau yang mencoba mengolah atau langsung itu ya langsung dari bahan nah ini seperti ini bahannya oke yang lain nih sah ada lagi untuk yang lain juga ini ada nih kalau yang ini ini bahannya emang segede gini ya ini bahannya tunggal dia kecil bahannya itu cuman udah ini udah enak udah saya kupas kalau yang ini oh bahannya emang segitu iya yang ini kecil ini ya ada motif ya iya ini udah ada warna ini enak ini udah saya kupas nah dia seperti ini warnanya udah ada ini ini udah keluar warna pamornya udah ada disini tuh udah kelihatan ini udah bisa potensi jadi pak kalau yang ini dimensi untuk dimensi kantoran otomatis karena kelihatan bisa dapat yang besar iya kalau yang ini tunggal dan kecil tapi yang ini udah enak kelebihan apa tuh sah kalau untuk yang ini ini warnanya udah bagus ya ini udah jarang juga nih yang full warna seperti ini ada warna kuning ada kemerah-merahnya juga kalau untuk yang ini jadi karena mungkin ini warnanya cerah enak nih kalau yang ini nah ini seperti ini ini sangat enak kalau ini ya ini tinggal dipola aja nih untuk yang suka dimensi kantoran ini bisa kalau ini bisa nanti saya arahkan juga untuk pemotongan atau gosokannya yang mulai untuk selanjutnya nah ini kalau untuk yang ini 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 yang benar-benar pengen berspekulasi nah ini yang untuk spekulasi ini hanya kuat pria pemberani jadi ini masih full belum saya olah belum saya kupas belum saya potong ini memang bawanya alam seperti ini ini warna-warna ini bisa tembus ke dalam bisa tidak seperti itu ini benar-benar yang gambling ya ini yang mau benar-benar berspekulasi ini banyak kristal ya ini udah kelihatan tembus di ini enggak tahu ya kalau dikupas kayakkan seperti nah itu bisa jadi jackpot atau kunjung ya itu kembali lagi buat rejeki yang ini juga sama itu masih kulit full ya kulitnya bagus yang putihnya ya ini masih full ini putihnya putih putih manfaat maksudnya jaman apa untuk ketahannya kita tidak tahu seperti apa ini kenyapannya seperti apa seperti ini ya untuk yang mau berspekulasi ini benar-benar enak kalau yang gini spekulasi total karena dia masih piur tertutup jadi saya juga enggak tahu dalamnya seperti apa bisa jackpot bisa gaya oke lanjut selanjutnya ada yang ini ini apa uniknya kalau ini bahannya kemarin gedenya agak gede kalau gini ini sekitar kayak bola bisbol kalau yang ini cuma dimotif warna ini dapat banget ini cerah kalau yang ini ini udah ada kuning hitamnya solid juga putihnya juga ada nah ini putih kabuannya disini ada saya kalau ngeliat yang kuning yang tadi posisi pendiri itu kayak kujang yang ini ini bisa nih ini kan bedanya apa namanya sudut pandang sudut pandang ini dari Pak Yudi ini malah melihat kujang boleh nih udah ada sedikit apa arahan ini boleh nih saya ngeliatnya kelinjangan cuma saya gak tau ngegosoknya itu mesti nah kalau gosoknya ini bisa ini ini masih bisa diselamatkan kalau untuk motif ini gini masih aman ini ini untuk belakang ini ini udah saya kupas ya ini kulitnya ini sebelah sini kulitnya ini sudah kupas ini udah kelihatan ini nah ini pamornya ini udah ada udah kelihatan ke posisi waranya udah enak ini oh saya maaf itu mantap semua saya boleh nih yang ini yang lain bisa apa menginceng juga nah ini ini kelebihannya apa ya yang selanjutnya ini dia badannya kristal bisa dilihat ya ini kristal yang ini ya ini udah saya belak oh iya kemus di kristal kemus itu ya nah yang kristal ini ini seperti ini dia ada kelihatan di sini ini itu ya ini bisa bisa jadi pamor ini kalau di kupas dari atas ini ini kan masih kulit ini masih kulit ini masih bisa ada potensi dan yang ini uniknya itu disininya ada semisimu warna-warna kayak tembaga ya urat-urat tembaga ini aman lah ini untuk dimensi yang agak gede agak gede kantoran gede ini kantoran gede bisa oke selanjutnya ini disini ada apa lagi nah kalau yang ini di tengah bal udah jelas ini mah ya ini udah jelas dia karakter ininya dia sakral ini jadi gak rata ya bosnya ini bawaan alami seperti ini itu yang di video sebelumnya isa bilang kalau karang nunggal mau mumbu susah ya nah seperti itu betul jadi untuk karang nunggal yang mumbul itu seperti ini kadang bahannya itu udah flatting udah rata gitu ini udah rata seperti ini jadi ini paling di semi semi mumbul paling tapi kalau misalkan dibalik ini kan ini dalamnya gak tau gak tau ini kan kuning ini dikupas ini kuning kulit aslinya hitam ini kuning di bawahnya putih ini belum tau kalau di dalam itu apakah jadi ada pamor yang lain seperti itu oke untuk selanjutnya untuk yang ini sendiri ini agak unik juga nih ini tunggal ini tunggal ini kulitnya seperti ini ini dalam bisa kupas putih ini kemarin saya ngolah bahan yang mirip karena seperti ini dia keluar pamornya dia pamornya di dalam kalau yang ini semi masih ada pamor kalau yang ini ini udah ada sudah kelihatan ini ini udah kelihatan disini pamor gimana disini ada mata-mata kekaraan bangkodok disini udah ada kelihatan cuma memang badannya putih oke 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 yang berikutnya apa nih oke yang berikutnya ini ada yang ini yang udah pola ya ini udah udah di pola ya udah di pola ya berarti udah jelas itu udah jelas cuman masih tetep berisiko ada risikonya ini ini risikonya kalau misalkan mau hanya terlalu dalam ini hilang bisa hilang ini ini dia ini ada lekukannya disini ya jadi dia memiliki motifnya ini gak kelihatan nah semi sakral nantinya pak kalau itu biarkan aja bentuknya gitu jadi batunya agak ada apa lekukan bisa lah kalau gitu bisa kalau ini bisa mau di bawah seperti itu bisa ini ini tinggal di risai sedikit difokusin jadi bulat ini bisa ini rapi jadi enak bisa ini dibiarkan saja jadi natural tinggal yang menonjolnya yang dipoles ya nah seperti itu tinggal yang menonjolnya yang dipoles balik ke tukang gosok ya itu betul kemulian yang bisa atau tidaknya apalagi nih dari banyak gitu ini masih ada lagi ini ini yang sama ini pak jadi ini bahan tunggal nah ini kulitnya masih ada ini baru saya kupas jadi ini putih tapi untuk kemungkinan dibulah dari dalam ini kita tidak tahu ya ini kristal ini ini tembus ini bisa ada motif dalam tembus bisa jadi pak nah itu kemulian karena batu itu kan kita gak bisa mematok itu karena di bagian sebelah sininya ini ada seperti putih gadingnya ini disini ada warna-warna gadingnya masih ada potensi di belah ini bisa di belah tidak ada yang tahu dalam batu iya betul nah oke terus yang ini nah kalau yang ini bahan tunggal juga yang ini yang contoh jadinya malah saya gak gak gosoknya ini tapi ini masih berpotensi ini hitamnya solid warna kuningnya ada nah ini bisa diambil dari sini di atas sini ini bisa kemungkinan juga ada ya disini ya untuk yang dikain ini ya ini kembali ke imajinasi si yang mau gosok gitu ya yang mau beli sama tukang gosoknya nah seperti itu jadi untuk yang ini untuk warna oke ini ada kuning ada ini putihnya udah kelihatan dari sini hitam udah jelas ini solid hitamnya bagus ini bisa dibilang ya itu tingkat kesulitan ya iya ada tingkat kesulitan kalau untuk yang ini tidak ya Pak ya oh tidak ini padat ini bahan padat yang ini hitamnya gak ya iya gak hitamnya jadi untuk yang ini solid ini bagus tapi ini gak gak repot kalau yang ini udah ini udah dipotong tinggal dijadiin cek gede gini diatur-atur ini bisa dapat tinggal kembali ke imajinasi dan apa si tukang gosoknya iya mesti jago oke ini ada yang terakhir ini ini agak kecil tapi ini juga udah rapi ini ini udah rapi ini ada gambar ada motif ini udah ada motif disini ya udah ada posternya udah ada nih karakter-karakter disini ini masih tertutup hitamnya ini solid ini jadi ini kalau misalkan mau yang warnanya unik jadi dia hitam tapi di tengahnya ada semi motif-motif ini dapat ini bisa dapat dan udah jelas udah ada oke ada lagi ya oke untuk yang dibawah mungkin segitu dulu pak nanti untuk apa untuk yang dimensi yang besarnya bukan-bukan yang gede mulai dari segi gede ini atau sampai yang kilon ya sekepalan tangan lah ya ya sekepalan tangan dan kilon juga nanti bisa nah teman-teman ini yang yang dibawah yang kecil-kecil ini memang bukan bukan apa ya kalau bahasa kasar saya barang sisa lah bukan pertama ada yang tunggal yang kedua memang hasil dari motong gede ya ya ada yang sisa gede potongan yang gede dapatnya ini jadi kelihatan dipotong itu bukan memang sisa potongan nah gitu jadi ada yang emang jadi untuk bahan ini kan gini kan jadi bisa jadi kalau misalkan ini di SOP mata saya atau pribadi saya ini ini gak masuk nih saya tuh pilihnya kurang tapi untuk teman-teman yang bisa jadi ini ini kena ada nih disini bisa jadi bisa diolah itu bisa kalau dokumen karena batuk kan di dalamnya kita gak tau kayak tadi saya bilang oh itu kayak kujang nah seperti yang padahal di ISA pun gak masuk saya gak masuk gak kepikiran disitu dengar motifnya tapi dia tahan hasil seleksi ya bukan bukan kita nemu bahan apa ngumpuh gitu abyo enggak bukan kalau misalkan yang bahan-bahan seperti itu saya jarang gak di bawa ini makanya saya bawa-bawa juga kan karena emang sudah dipersiapkan sudah potensi sudah kemarin itu malah ada yang apa yang dari bahan putih yang bahan-bahan putih seperti ini ya kan-kan jadi kemarin saya olah yang tadinya awalnya oh ini pilihnya ternyata waktu digosok di dalamnya itu biasanya kan dari luar nih motifnya dari dalam nih pak iya yang bagus itu dari luar tadi kan langsung laku malah ke Malaysia yang kemarin itu kayak gitu nah itu kembali lagi bisa job bisa jackpot oke jelas lah ya kupas tuntas sekarang nunggal sampai ke bahannya kenapa sulit kenapa mahal disinggut mahal juga ada yang biasanya hanya kembali lagi mungkin keberuntungan yang nyertai oke terima kasih saya The Yudhi Sigertengah dan Faisal Dwi Pan Sukma aturun selamat menikmati terima kasih telah menikmati